Ini saya jujur, malah saya yang prihatin nih, saya yang selalu menjaga demokrasi ini menjadi prihatin dengan sikap para akademisi-akademisi yang sebagian, maaf ya, sebagian kita sudah tahu kecenderungan partisannya ke siapa. Kami itu guru besar, Mas. Kami tidak punya kepentingan untuk mendapatkan posisi tertentu, mendukung patron tertentu. We don't have that. I'm sorry. Kita itu adalah orang-orang yang sudah senior, yang sudah tua, yang sudah over the hill. Kita tidak ada kepentingan semangat itu. Kita hanya mau negara Indonesia ini, bangsanya, menjalani satu proses demokrasi yang adilu jujur dan adilu itu saja. Jadi saya sangat tersinggung sekali kalau ada yang mengatakan dari istana, ini adalah suara partisan. Tunjukkan, buktikan bahwa kami adalah partisan. Coba buktikan. Apakah Anda bisa menyebutkannya? Jadi jangan ngomong sembarangan lah. Kalau orang istana ngomong sembarangan, kami akademisi juga bisa marah. Tidak pernah kami itu berpihak pada marah. Apalagi kami ASN. Kita sudah diminta untuk netral. Walaupun menteri dan pejabat-pejabatnya itu nggak netral. Tapi kami tetap netral. Jadi sungguh tidak adil mengatakan kami yang partisan. Yang partisan itu siapa, coba? Kami puru besar. Kami itu punya tugas tertentu di negara ini. Kami itu menegakkan etika negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Prof. Tuti marah karena dituding oleh partisan, oleh partisan 02. Sinol ya. Profesor-profesor yang memberikan seruan untuk netral dan lain sebagainya itu, itu adalah partisan. Dan akhirnya Prof. Tuti yang terkenal integritasnya ini marah. Beberapa hari terakhir ini, pemirsa, memang di pergeruan tinggi, Profesor-profesor itu kumpul, memberikan satu deklarasi, desakan, seruan kepada rejim ini untuk menjaga demokrasi. Itu dilakukan di Gajah Mada, dilakukan di UI, dilakukan di Universitas Hasanuddin, Makassar, di swasta juga ada, seperti di UII, Yogyakarta, di Bandung ada, di berbagai tempat. Mereka semua memberikan pernyataan tentang keprihatinan karena praktek demokrasi di Indonesia yang ada di bawah rejim Jokowi ini, aut-autan. Mungkin mereka sudah resah dengan kegiatan Jokowi. Walaupun mengaku bagi-bagi baksos gitu ya, tetapi ya kadang-kadang itu dia. Melonjaknya anggaran untuk baksos sampai 500 triliun, jumlah yang luar biasa dari sebelumnya sekitar 20 atau berapa, itu ratusan atau ribuan kali lipat. Dan itu betul-betul disesuaikan dengan kalender politik. Ya, mungkin relawan kosong dua diuntungkan dengan ini atau paslan kosong dua diuntungkan dengan ini. Tetapi praktek yang melanggar hak-hak demokrasi, mempengaruhi orang dengan sembako dan lain sebagainya, ini sudah membawa keresahan pada sejumlah guru besar di berbagai perguruan tinggi. Ya, fenomena keresahan ini sebetulnya karena sudah muak bisa jadi. Ya, profesor-profesor ini melihat perilakunya. Eh, malah dituding sama si Noel. Guru besar ini partisan katanya dan menyesatkan. Dari mana Noel? Guru besar ini ASN itu kata profesor Hargris Tutti. Kami ini ASN. Apalagi sudah profesor, sudah mendidik ini. Nggak mungkin dong bertaruh seperti orang yang nggak jelas pekerjaannya dong. Ya kan? Dan Noel atau partisan seperti Sokmet atau Partai Sokmet atau apa itu, dipersilakan aja. Bahwa secara individu ada orang yang memang tidak memilih paslon dua, tidak memilih paslon tiga, dan seterusnya, ya, atau malah memilih salah satu di antara mereka, itu urusan masing-masing. Tetapi nyata sekali bahwa memang keresahan profesor-profesor ini didasarkan pada nilai-nilai akademis. Ya, sebuah pemerintahan. Walaupun seoleng apapun, sepanik apapun, ya tahu malu sedikitlah. Ambil jarak dengan partisan-partisan politik. Ambil jarak dengan capres-capres yang ada. Nah, ini juga kalau bisa dikatakan paslon 02 ini banyaknya juga. Kami timnya Jokowi, nggak usah malu-malu kita bikin. Loh, bukan seperti itu. Apalagi sudah bolak-balik nyapres. Masa nggak ngerti, ya. Dan ini memang fenomena yang luar biasa, pemirsa. Adanya deklarasi-deklarasi yang dibuat oleh sejumlah perguruan tinggi itu, mungkin bisa dikatakan baru kali ini terjadi. Kenapa mereka sampai memberikan pernyataan seperti itu? Karena keprihatinan yang mendalam. Kalau pelanggarannya itu kecil-kecilan, gitu ya, itu mungkin nggak seperti itulah reaksi dari profesor-profesor. Ini pertaruhan integritas. Kalau orang di kalangan akademis tidak turun untuk membela nilai-nilai yang disepakati bersama, loh, itu berarti malah salah, gitu loh. Tetapi memang sekarang ini yang merasa terpukul dengan pernyataan-pernyataan dari sejumlah profesor di berbagai universitas kenamaan ini, termasuk kabarnya juga Erlangga juga akan membuat pelakuan itu, itu memang paslon 02. Kalau paslon 01 atau 03, ya ini malah bagus, gitu ya. Nah, memang dampaknya banyak, Bumirsa. Habis itu, genset yang akan membela 02 itu. Tapi itu kan sebetulnya sudah dikemukakan juga. Rugiwir, ya. Kalau kuliah, apa, hukum capek-capek, tapi malah milihnya 02. Rugiwir. Ya, belajar etika malah pilih capres yang tidak ada etikanya. Macam-macam, ya kan? Dan ini akan menggerus memang kekuatan dari kalangan akademisi ini, menggerus kekuatan yang ada di 02. Ya, dan itu memang akhirnya membuat istana bisa resah, membuat relawan 02 juga resah, bahkan capresnya juga resah. Tapi sayangnya kan memang aneh juga, ya. Itu capres yang tidak berani diundang ke kampus-kampus itu ya memang paslon 02. Ada apa? Karena mungkin tidak siap untuk memberikan jawaban berkenaan dengan kemungkinan pertanyaan-pertanyaan kritis yang dibuat oleh para profesor ini. Ya, apalagi rekam jejaknya. Dipersoalkan semua, bisa ngah, ngoh. Ya, ini memang meresahkan. Tetapi menuding para profesor itu sebagai partisan dan tidak bisa membuktikan hal itu, ya, itu sebetulnya hanyalah tingkat, kepanikan tingkat dewa. Karena, ya ini satu peluru yang ditembakkan, ya, dan tampaknya tidak ada kemampuan untuk menangkisnya. Tidak ada rudal pertahanannya. Ya kan? Ancur memang paslon 02. Kalau ini tidak dibendung. Dan kayaknya ini akan menular di berbagai perguruan tinggi. Termasuk Muhammadiyah. Ya, singkirkan itu. Paslon yang tidak memiliki syarat etik dan tidak memiliki syarat konstitusional. Ya, seruan-seruan seperti itu sudah sangat tinggi. Tapi ya, kita lihat saja. Ya, mungkin masih ada segmen tertentu dari masyarakat ini yang memang mungkin tidak mau tahu atau mungkin mereka itu adalah para penjilat. yang agak jelas itu, ya, orang-orang yang komorbit KPK. Jadi, semua yang kelihatan asalnya netral, kemudian tiba-tiba melihat Prabowo, dukung Prabowo, ya, setelah dia diperiksa, rumahnya digledah atau rumah dinasinya digledah atau kantornya digledah, kemudian deklarasi dukung Prabowo. Mungkin sehari-dua hari bisalah lolos dari jelat hukum, ya. Tetapi, nanti ganti rejim, ya, dan kemungkinan paslon dua ini tumbang di putaran pertama, baru tahu mereka. Dan saya kira keberanian yang ditunjukkan oleh Hargis Tuti yang juga pernah, ya, saat memberikan deklarasi itu juga pernah merendapatkan tekanan, tapi gak peduli, ya, usia sudah sepo, sudah matang, yang diinginkan adalah untuk kebaikan Indonesia masa depan. Bukan keuntungan pribadi, kepentingan pribadinya itu. Bilai Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!